Tim detasmen khusus Densus 88 anti-teror Polri terus menyelidiki sumber pendanaan kelompok jaringan terorisme Jama'ah Islamia yang bersumber dari dua organisasi yakni Syam Organizer dan Lembaga Ambil Zakat Badan Mal Abdurrahman bin Auf atau LAS BM Abba. Kepala bagian bantuan operasi Densus 88 Kombespol Aswin Siregar mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Lembaga Pendanaan Syam Organizer alias Syam Abadi berhasil menyokong dana untuk Jama'ah Islamia hingga 15 miliar rupiah per tahun. Kemudian pendanaan dari LAS BM Abba bisa menghasilkan hingga 14 miliar rupiah per tahun. Jumlah tersebut kemungkinan bisa lebih besar karena pihak kepolisian mencurigai adanya dugaan laporan keuangan yang tidak dicatat. Kemudian saat penggeledahan di kantor Syam Organizer, penyidik menemukan uang mencapai 944 juta rupiah yang diduga untuk pendanaan kelompok Jama'ah Islamia. Densus 88 Anti-Terror Polri mengungkap hingga kini telah meringkus 24 orang yang berkaitan dengan pendanaan jaringan teroris Jama'ah Islamia. 14 orang dari Lembaga Ambil Zakat Badan Mal Abdurrahman bin Auf atau LAS BM Abba dan 10 orang dari Syam Organizer. Tom Bespol Aswin Siregar menyebut seluruh kegiatan teroris terlaksana jika ada pihak yang terlibat sebagai donatur, seperti halnya Jama'ah Islamia. Bahkan untuk bisa mendapatkan sumber dana itu, beberapa kelompok terorisme melakukan berbagai usaha untuk terus mendapatkan sumber dana dari manapun. Terkait dengan ditangkapnya tiga orang terduga teroris Jama'ah Islamia pekan lalu, Aswin Siregar mengatakan mereka mencari pendanaannya sendiri. Kelompok teroris Jama'ah Islamia memiliki upaya sendiri dalam mencari pendanaan melalui sejumlah organisasi binaannya untuk melakukan penggalangan dana. Apa yang ingin kita jelaskan adalah bahwa pendanaan teror adalah nafas dan darahnya, hidup matinya kelompok teror. Ini memang bukan cuma di kita, bukan cuma di kita. Seluruh dunia, kelompok-kelompok ini berusaha untuk terus mendapatkan sumber dana dari manapun. Pada waktu penyitaan di kantor pusat BEM Abah itu sempat di kita di kantor sam organizer ya, di ESPO itu disita duit cash besar Rp. 944.858.500. Terima kasih telah menonton!